hai 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 nyambung tengah video dan ini tokoh pancing waprabu Wow di sini tidak ada yang jaga balon pancing anongkrong Oh no ngusuk udah dipegat kamar didinya orang reka dia bisa berkali kurang seberkali reka dia balik deh Hello bolet mancing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yudhi undur dan tetap di channel The Balan Mancing hari ini saya nge-plog tanggal 25 April 2020 tepatnya ini adalah hari Sabtu dan ini adalah hari kedua kuasa juga ini adalah hari ketiga PSBB di Kota Bandung balon pancingnya jadi kali ini saya tidak akan nge-plog mancing dan saya cuma akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat situasi di jalan menuju spot mancing ataupun di lokasi mancingnya nanti 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 kalian akan saya ajak jalan-jalan untuk melihat situasi di spot mancing dan juga di perjalanan menuju spot mancing saat PSBB diberlakukan nah sekarang saya sudah sampai di daerah cantilan menekati sate badri dan mendadak lapar balon pancing Hai astagfirullah wabarakatuh aktifitas sampai disini masih seperti biasa balan mancing ya tidak ada kata sepi tapi juga tidak rame masih terlihat Hai masih terlihat ada yang mangkal di tempat rojek disini juga pengendara masih berlalu lalang sekarang kita lanjut ke cepatan atau tajakan santilan ada dua orang buat mancing yang harus ngarsut ke mana Hai ngarsut ke mana Hai nantoknya mereka mau wajib ke kolam balas ya sekarang sudah di tajakan cantilan Oh ya saya ngepoksi sore hari bolan mancing sekitar jam 3 sore dan di hari Sabtu biasanya jam-jam segini kalau kondisi normal ya ini adalah hari ramainya para pemancing dan nih pedagang lumut disini nampak nampak oh tutup yang kolam lumutnya tutup bulan mancing kita lanjut ke yang tadi ini adalah hari Sabtu sore dan seperti yang kalian tahu khususnya untuk kalian bulan mancing yang sering mancing kewan bisa guling ini adalah harinya para pemancing jadi kalau hari Sabtu sore itu banyak sekali pemancing yang berangkat dan juga pulang mancing tapi untuk hari ini saya belum melihat yang membawa jalan pancing toko lumut lagi bolan terlihat sepi juga oh iya jangan lupa tekan toko like untuk video ini balan mancing dan buat balan mancing yang baru mampir bisa melupakan silahkan tekan toko subscribe di bawah nyalakan juga toko loncengnya supaya nanti kalian dapat notifikasi di video kita berikutnya dan itu juga komentarnya untuk video ini jika kalian video ini harus dilanjut Insyaallah kalau masih ada umur mungkin nanti saya akan jalan-jalan ke daerah yang lain tapi untuk ketes-ketes siapa tahu penontonnya nanti banyak saya akan nyoba jalan-jalan dulu ke daerah bunder nanti kemungkinan kalau masih ada waktu akan belok arah ke jalur sililin bisa ke gompong salah gawanan ataupun ke legong yumen dan ini saya lakukan sambil ngakukurin tentunya juga untuk memberikan informasi buat kalian yang suka mancing ke wadu sangguling untuk itu tolong harga ardewek dengan cara menekan tombol like untuk video ini dan juga tekan tombol subscribe di bawah untuk polan mancing yang belum menekannya ya oh iya nyalakan juga tombol loncengnya supaya nanti kalian ada tempat notifikasi di video kita berikutnya sekarang saya sudah mau masuk ke patro haris pancing di sini balas nampak tidak ada yang belanja mungkin padahal ini adalah tempat di depan juga nampak terlihat pos PSBB di sini pos PSBB untuk penilangan atau buat para pengendara yang melanggar aturan ayo polan mancing untuk pertama mungkin saya nanti akan ke jalur bunder dulu ya kita lihat situasi di sana apakah masih di blokir jalannya ataukah sudah bisa masuk jadi tentunya kalian harus simak video dari awal sampai akhir ini tanpa di-skip biar jelas apa maksud saya eh membuat vlog ini jadi nak tahu nanti jika kalian ingin berkomentar akan masuk akal atau nyambung dengan video dan ini toko saya pancing waprabu tidak seperti biasa sekali lagi olah pancingnya kalian juga mudah-mudahan bisa lihat mudah-mudahan kameranya pas ya karena saya kameranya disimpulkan di dada untuk saat ini dan susah untuk mengontrolnya jadi eh pohon dipalung jika pengambilan gambar kurang pas banyak sekali jongkok-jongkok lumput yang terlewati oleh kamera dan ternyata mereka tutup ada pohon yang tidak ada aktivitas dua beli nah ini ada jongkok lumput lagi di sini boleh pancing tutup ya padahal itu langganan saya sekarang sudah mau melewati stokan BPS ataupun lampu merah BPS nampak lampunya mati mungkin gara-gara Corona hahaha nah saya langsung lurus saja ke jalur guner bala gancing atau ke jalur maroko dan nampak kedepan ada rekan yang baru pulang mancing bisa jadi mereka juga baru pulang dari maroko karena sampai saat ini menurut informasi yang saya dapatkan itu adalah maroko masih aman ataupun masih tidak ada pencegahan atau pelarangan mancing disana dan sekarang sudah masuk ke daerah golewang balan mancing sebentar lagi saya akan melewati portal pembelokiran jalan balanya apakah saya bisa lolos karena tidak bawa joran pancing ataukah saya masih tetap saja tidak bisa lolos seharusnya sih saya tidak bisa lolos juga ya karena saya ini adalah orang asing eh orang asing ya di daerah ini bukan peribumi wow di sini tidak ada yang jaga balan mancing wow di sini tidak ada yang jaga balan mancing selesai selesai kemarin sehari sebelum PSBB disitu saya di stop dan untuk sekarang hari Sabtu tanggal 25 setelah PSBB diperlakukan jam 4 sore tidak ada seorang pun yang menjaga akses jalan itu mohon diingat kembali wan mancing barusan di perbatasan Tanjung Jaya memang tidak ada pembelokiran jalan tapi itu bukan berarti mancing aman jadi eh saya tidak ada maksud untuk menyuruh kalian mancing ya ataupun melarang kalian mancing apalagi maksud saya bukan itu maksud saya membuat blog ini hanyalah memberikan informasi kepada rekan-rekan saya sahabat-sahabat saya atau saya lebih suka menyebut kalian dengan nama balan mancing agar kalian mendapatkan informasi terkini seputar jalur bunder ataupun wilayah Staguli kalau kalian sudah menarik selesai kumpulan jalan enak enak jalan sebera kali kurang sebera kali reka dia balik deh aneh itu mau jujur aman nah tupan anggar wabat wabuhun ke orang-orang merek curiga maulah karena mau jujur sekalian karena kalau kesini boleh mancing sekalian kan kita tahu bahwa debit air untuk saat ini naik yong kemana loba tuh awal awan enggak ngusup nanya Oh ngelawan tihang saya baru saja turun ke dekat dermaga bunder nyoba untuk ngambil gambar di daerah baskom dan di depan itu sudah terlihat rakit-rakit di daerah di daerah baskom hari ini tanggal 25 April 2020 kosong bulat mancing tanpa ada yang mancing satu orang pun kita perbesar ya atau jum gambarnya nah mudah mudah-mudahan terlihat walaupun kurang jelas buat mancing tapi memang terlihat ya tidak ada yang mancing satu orang pun atau kosong terus untuk wilayah di kolam-kolam apung pun aktivitas memang tidak seperti biasanya bolat mancing biasa daerah dermaga ini biasa daerah dermaga ini sore hari sekitaran jam segini itu banyak aktivitas hilir mudiknya perahu bolak-balik ya misalnya saya juga kadang lagi mancing sering terganggu sama ombak perahu kalau jam segini tapi untuk hari ini benar-benar berbeda sekali dari biasanya bapak mancing pulang marilah pulang marilah pulang mohon maaf bapak mancing saya tidak bisa melanjutkan klopnya ke daerah gomong karena saya harus segera pulang untuk melakukan persiapan untuk berbuka puasa karena sebentar lagi akan tiba pada ajan maghrib jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti maksud dan tujuan dari saya membuat blog ini bolak mancing ya saya hanya sekedar memberikan informasi pada kalian khususnya untuk kalian yang sering mancing ke wadu saguli daerah bundar dan ternyata pada hari ini hari sabtu tanggal 25 April 2020 untuk penjagaan di perbatasan desa Tanjung Jaya tidak ada penjagaan dan untuk spot mancing yang saya lihat tadi di daerah Baskom dan di daerah lainnya juga tidak ada yang mancing tapi informasi hari ini bukan jaminan bahwa untuk kondisi hari berikutnya juga akan sama untuk kalian yang beranggapan hari ini tidak ada penjagaan atau bebas atau bisa lolos itu bukan berarti hari berikutnya akan lolos karena informasi ini hanya untuk hari ini saja tapi setidaknya kalian sekarang sudah tahu kan informasi langsung dari perjalanan menuju dermaga bundar sampai ke dermaga bundarnya dan informasikan juga untuk debit air hari ini tanggal 25 April 2020 naik balan bancing untuk wadu saguling debit airnya naik tadi saya sudah melihat dermaga bundar sudah full hampir semua tangga sudah terendam atau tergenang oleh air saguli sedikit saran juga buat kalian untuk situasi seperti ini saat kita sedang berada dalam krisis pandemi saya tidak akan membicarakan tentang penularan COVID-19 namun saya akan membicarakan tentang perekonomian yang kita alami saja simpel saja untuk menanggulangi ekonomi yang sedang sulit alangkah baiknya kita juga bisa menahan diri untuk berangkat mancing jadi maksud saya begini bahas mancing jika kalian punya uang pas masat ya lebih baik untuk keperluan yang lebih penting dulu daripada dibuat untuk mancing karena seperti yang kita tahu bolat mancing hobi kita itu adalah hobi yang memerlukan biaya oke jadi untuk kalian yang berangkat mancing hanya untuk senang-senang hanya untuk hiburan alangkah baiknya pada situasi ini pikir-pikirlah lebih matang apakah kecukupan di rumah sudah terpenuhi atau belum apakah kalian masih memerlukan uang untuk keperluan lain atau memang cukup untuk mancing itu tentunya kalian yang tahu sendiri ya tapi ada pengecualian juga yang saya pikir ini untuk para sahabat-sahabat saya ataupun bolat mancing yang berjualan esen kumpan ataupun yang yang menjadi pengusaha di bidang mancing saya mengerti tentunya kalian masih butuh mancing ya karena jika kalian tidak mancing tentunya kalian tidak bisa promosi mudah-mudahan kalian bisa selalu menjaga diri untuk tetap melakukan atau menerapkan tokoh kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan yang terutama menjaga jarak sesama pemancing mudah-mudahan kalian usahanya juga lancar ya terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini jangan lupa tekan tombol like untuk video ini dan tekan tombol subscribe di bawah untuk balas mancing yang baru mampir di channel ini nyalakan juga tombol loncengnya supaya nanti kalian dapat notifikasi di video kita berikutnya akhirnya saya Yudi Blur undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh debalan mantu mama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati